Tapi, ternyata garisnya begini ya, udah deh aku sampe, udah deh ternyata Halo, apa kabar sahabat trending topik? Kalian nonton sinetron setelus hati? Ya, kalau kalian nonton sih pastinya sudah tau dong para pemainnya Tidak hanya dibintangi oleh para artis lawas Namun sinetron setelus hati juga diperankan oleh artis muda Seperti Rerindwi Arianti dan kekasihnya Ijong Ini dia, pasangan asli pemain sinetron setelus hati yang tayang di RCTI Tamara Tiasmara sebagai Vera Nah, guys, kita bahas dulu pemeran Vera dalam sinetron setelus hati yang diperankan oleh Tamara Baru-baru ini Angger Dimas, mantan suami Tamara Kini bongkar tabiat asli mantan istrinya Tamara Tiasmara Sejak kematian putranya Raden Andante Khalif Pramudityo Angger Dimas dan sang mantan istri Tamara Tiasmara terus menjadi serotan publik Belakangan sikap Tamara Tiasmara yang survei kolam renang sebelum putranya tewas Menuhi kontroversi Tak ingin mantan istrinya terlalu disudutkan Angger Dimas akhirnya buka suara Angger Dimas mengaku bahwa Tamara Tiasmara memang orang yang detail sejak menikah dengan dirinya Rowena Umboh sebagai Suryani Rowena menikahi Jemez Sahirtia Pada 7 Oktober 1999 Akad nikah berlangsung di Gereja Katedral Jakarta Resepsi pernikahan mereka berlangsung pada hari yang sama di Crowns Plaza, Jakarta Mereka dikareniai dua orang anak bernama Sharon Josephine Sahirtia Dan Antonisian Sahirtia Sejak menikah pasangan James Sahirtian dan Rowena Umboh Termasuk pasangan yang sepi dari terpahan gosip miring Perkenalan mereka terjadi saat sedang syuting di kota Malang, Jawa Timur pada tahun 1994 Mereka syuting dari rumah produksi yang berbeda Mereka berkenalan dan bercerita tentang kesibukan masing-masing Rinald Surbakti Nama Rinald Surbakti memang saat ini sudah tak banyak diingat lagi Dirinya adalah pesinetron yang sangat hits pada zaman 1990-an Salah satu sinetron terkenal saat itu yang diperankannya adalah Tersanjung Dalam sinetron tersebut ia beradu akting dengan Lulu Tobing Setelah vakum dari dunia akting selama lima tahun Rinald Surbakti mengaku selama beberapa tahun itu Ia memang membatasi diri dan memilih fokus untuk mengurusi keluarga dan bisnisnya Pria berusia 43 tahun tersebut mengungkapkan sempat terindu dengan dunia yang telah membesarkannya Namun baru-baru ini pada Desember lalu ia sempat kembali syuting sebuah FTV Sayangnya sampai saat ini publik masih juga belum mengetahui siapa sosok istri dari aktor yang satu ini Rebecca Tamara sebagai liat Sosok model dan aktris muda Rebecca Tamara Kini tengah menjadi serotan masyarakat luas Terutama para penggemar sinetron setelus hati Beka sopanak kerapnya tengah menjadi serotan usai diketahui bahwa dirinya tengah terlibat dalam sinetron setelus hati Dalam sinetron tersebut ia menjadi pemain baru yang bernama Leah Wanita yang juga saudara sepupu dari aktor-aktris Brian Domani dan Megan Domani itu Sampai kini belum menunjukkan hubungan spesial dengan pria siapapun Dalam akun Instagramnya ia lebih sering membagikan potretnya yang tengah syuting Berkumpul bersama teman dan juga keluarga Evan Sanders sebagai Raffi Stefanus Alexander yang lebih dikenal sebagai Evan Sanders Merupakan seorang artis terkenal yang memerankan karakter Raffi dalam serial Ikatan Cinta Penampilannya sebagai Raffi memukau penonton dengan kemampuan aktingnya yang luar biasa Membuat mereka terpikat oleh keahlian akting yang dimiliki Evan Evan Sanders memulai karirnya di industri hiburan sebagai seorang videojoki atau Fiji Kemenangannya dalam kompetisi Fiji Hunt pada tahun 2004 menjadi puncak kesuksesannya dan membawanya menjadi seorang bintang sinetron yang terkenal Evan Sanders yang sebelumnya memeluk agama Kristen kini telah menjadi seorang mu'alaf Perubahan ini terjadi pada tahun 2019 setelah Evan Sanders mengalami pemahaman yang mendalam tentang Islam yang diperoleh dari Irwansyah Namun, sayangnya meski sudah berusia 42 tahun, namun Evan masih enggan untuk menikah guys Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ini Agar kalian selalu mendapatkan informasi tentang trending topic Jonathan Frizi sebagai Alfino Jonathan Frizi alias Ijong diketahui telah resmi berpacaran dengan Ririndwi Ariyanti Namun ternyata hubungan asmara keduanya telah mengundang sorotan Terutama dari pihak-pihak terdekat mereka Paman Ijong, Benny Simanjuta Secara terang-terangan memberikan restu dan dukungan atas hubungan bahagia ini Meski memberikan restu, Benny Simanjuta menasihati keduanya untuk tidak berburu-buru Tidak terburu-buru memasuki babak pernikahan Menurutnya, kini lebih penting bagi mereka untuk fokus pada tanggung jawab terhadap anak-anak mereka yang masih kecil Ririndwi Ariyanti Sebagai Rosa Terkewak pasangan aktris Ririndwi Ariyanti di sinetron terbaru RGTI yang diproduksi MNC Pictures Ia adalah aktor Jonathan Frizi Pasangan kekasih Ririndwi Ariyanti dan Jonathan Frizi disatukan dalam sebuah sinetron Sebelumnya mereka hendak membintangi sinetron produksi Cinemark di RGTI Jonathan Frizi akhirnya terbuka soal hubungannya dengan Ririndwi Ariyanti Ia mengaku menjalin hubungan dengan mantan istri Aldi Bragi itu Mulanya, Jonathan disinggung soal foto berdua Ririndwi Yang diunggah di media sosialnya belum lama ini Jonathan Frizi kemudian menjelaskan bahwa Ia sebetulnya bukan tipe orang yang mengumbar foto mesra di media sosial Terima kasih telah menonton!